Hai selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak kita masih ada di bab mengenai software measurement pertama di bagian ketiga bagi yang belum melihat video sebelumnya silahkan di cek di playlist di bagian pertama saya menerangkan definisi awal dari measurement kemudian istilah-istilah mengenai akuresi dan precision kemudian dilanjutkan di bagian berikutnya saya membahas mengenai skala-skala yang ada di dalam pengukuran mulai dari skala nominal ordinal interval dan yang dianggap paling kuat yaitu skala rasio di bagian ini saya lanjutkan lagi mengenai istilah measure metric dan indikator yang pertama adalah measure measure ini bisa kita definisikan secara sederhana yaitu membandingkan dengan standar yang sudah ada atau dengan satuan yang sudah ada misalnya suhu seseorang itu sekian derajat nah sekian derajat ini kita bandingkan dengan standar yang apa mau Fahrenheit atau Celcius misalnya begitu Hai yang lain kan bisa Pak misalnya Kelvin Iya tetapi mungkin nanti skalanya akan menjadi unik dan dianggap dianggap not common atau tidak umum ya begitu yang kedua adalah metric metric adalah ya a quantitative measure of the degree to which an element given attribute yang misalnya kita membandingkan itu ya dengan Hai derajat tertentu atau dengan measure tertentu misalnya ini kalau di software ya to error were discovered by customers in 18 months ya ini lebih baik dibandingkan kita hanya mengatakan bahwa di software ini ada dua error Hai nah kalau hanya di software ini ada dua error maka nanti konotasinya berbeda Oh ada error dua ya itu bisa jadi yang dalam tanda kutip tidak paham maka akan langsung melakukan judgment teman bahwa Oh hari ini ada dua error tidak ya dua error ini baru ditemukan setelah perjalanan 18 bulan Hai artinya sudah satu tahun setengah Hai nah kalau sudah disebutkan perbandingannya metriknya maka akan berbeda lagi persepsinya Oh selama satu setengah tahun baru ada dua error ya Nah kita baru bisa melediki melakukan investigasi kenapa setelah satu setengah tahun baru terjadi dua error Hai ya ini kalau yang berhubungan dengan pengukuran dan kualitas perangkat lunak kemudian yang terakhir indikator it device a device a device ya variable or metric can indicate whether a particular state mohon maaf typo or goal has been achieved usually used to draw someone attention to something Hai jadi perangkat ya atau tanda begitu ya untuk menandakan sesuatu misalnya half-mast flag indikated sama nesatnya bendera setengah tiang begitu atau kita tandai kalau ini software ya karena disini ruang lingkupnya disini ada tanda bendera merah Oh itu berarti attention begitu atau tanda segitiga berwarna kuning kemudian ada tanda serunya berarti warning atau alert misalnya begitu itu atau tanda rambu stop ya tanda lingkaran dengan warna merah ada tanda minus berwarna putih di dalamnya maka itu berarti ini critical atau memang harus diperhatikan itu indikator misalnya di skala rasio gitu ya for example the ratio of tester to developer in our company is one to five jadi berarti skala nya ada satu tester dari lima developer di perusahaan ini atau di software house ini ya itu contoh atau proportion similar to ratio but the numerator is part of the denominator as well jadi misalnya number of satisfied customer divided by total number of customer jadi misalnya berapa banyak yang puas dibanding yang dari semua customer misalnya ada 100 customer kemudian disebar angket dan ternyata yang puas ada 95 nah maka kita bisa membuat proporsi Oh si customer yang puas itu ada 95% proporsinya itu bisa juga di jadikan pengukuran secara mendasar atau persentase yang sudah saya jelaskan atau rate nah rate ini nanti yang akan kita gunakan di pengukuran pengukuran berikutnya yang berhubungan dengan perangkat lunak misalnya nanti ada function point analysis karena itu ada rasio ada proportion dan ada persentase yang sebelumnya static ya kemudian menjadi dinamis rate provides a dynamic view of a system rate show how one variable change in relation to another jadi ada hubungannya dengan yang lain misalnya nanti di function point analysis kita akan membahas mengenai misalnya rasio dari input dibanding semua modul nah begitu atau yang paling sederhana ya yang tertera di slide ini line of code bugs per month setelah software ini di launching ada berapa banyak bug ada berapa banyak error yang muncul dalam satu bulan jadi tidak bisa di pukul rata misalnya ada 10 bug pak gitu ya tapi dalam 18 bulan seperti contoh sebelumnya nah itu seharusnya rate nya rendah ya kan ada pembandingnya nah yang terakhir kita berbicara mengenai reliability dan validity bagi anda yang mempelajari statistik mungkin ini sudah sangat umum ya jadi reliability atau reliability itu refer to the consistency of number of measurement taken using the same measurement method jadi konsistensi itu yang secara sederhana ya saya tidak membahas ini secara detail karena bagi anda yang mahasiswa ya dan sudah mengikuti mata kuliah statistik ini pasti dibahas dan itu jauh lebih detail disana pembahasannya terpasuk juga validity atau validitas refer to whether the measurement or metric really measure what we intend to measure ya jadi ada reliability dan validitas mungkin lebih mudah kalau kita melihatnya dari diagram seperti ini lingkaran pertama itu berarti reliable tetapi tidak valid karena tidak tepat sasaran ya jadi lingkaran yang hitam ada yang bilang itu bullseye atau sasaran tembaknya yang akurat yang kedua valid tapi tidak reliable karena tidak konsisten mendekati tapi tidak konsisten nah yang kita cari itu yang terakhir reliable and valid jadi pengukuran yang paling benar itu harus reliable and valid nah sayangnya memang kita di pengukuran dan kualitas perangkat lunak itu sedikit sulit untuk menetapkan ini karena ada banyak variable misalnya ukuran waktu yang kedua yang kedua misalnya kompleksitas software tidak akan fair membandingkan software yang sederhana sistem informasi yang sederhana dengan sistem informasi yang komplek kemudian dibandingkan line of code nya ini line of code nya sedikit kok cuma 10 ribu line of code harusnya mudah lo tunggu dulu kalau di sistem itu sudah ada di dalamnya mengandung sistem pakar atau sistem pendukung keputusan ya itu lain lagi pengukurannya tidak hanya sekedar mencetak laporan tetapi di dalamnya ada metode-metode tertentu yang tidak bisa diabaikan misalnya misalnya menggunakan sistem pendukung keputusan top 6 AHP weighted product atau menggunakan sistem kecerdasan buatan dibandingkan dengan sistem informasi misalnya yang dari line of code itu sangat besar pergudangan, inventory, transaksi penjualan begitu ya purchasing sangat besar ini line of code nya kan besar ya harusnya bug nya kan lebih banyak dibandingkan yang line of code nya kecil oh tidak tidak bisa seperti itu ya karena memang memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda nah itu contohnya ya analogi yang lain misalnya kalau saya ambil misalnya makanan gitu ya kita tidak bisa judgment nasi goreng yang ada di kaki lima dan yang ada di hotel nah ini yang di hotel ini porsinya kok kecil ya nggak sebanyak yang saya beli di kaki lima kemarin lo tunggu dulu ada bahan apa di dalam situ ya chef yang ada di hotel pasti akan teriak dan protes lo nggak begitu mas caranya membandingkan memang betul sama dengan yang ada di sini ya jadi tidak semua pengukuran tadi bisa dipukul rata bahwa semuanya harus reliable and valid pada saat itu atau banyak kasus tertentu di bidang yang berbeda maka kita akan kesulitan untuk memastikan hal tersebut ya sehingga kita berkompromi begitu dengan standar-standar yang masih tetap terukur dan masih tetap ada pembandingnya secara valid ya itu yang perlu kita pahami terlebih dulu sebelum melangkah ke penjelasan di bab-bab berikutnya demikian bab mengenai software measurement yang bagian pertama kita nanti akan menunjukkan lagi di bab berikutnya di software measurement yang bagian kedua masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih